Oke, pertama kita akan disambut dengan ayam gelitik. Nah, ayam ini hampir mirip dengan ayam woku khas menado. Cuma, ayam ini disebut ayam gelitik, katanya pedesnya menggelitik di lidah. Hmm, kayak gimana ya rasanya? Oh iya, kalau bumbunya udah tercampur dengan sempurna, kita masukin aja ayam yang sebelumnya udah dimarinasi dan ditambahin dengan daun bawang dan kemangi. Nah, kalau udah tinggal di plating. Kalau menu yang satu ini udah pasti menggoda selera nih guys, yuhu. Ini dia nih, kikil cabai hijau. Langsung aja guys, kita oseng-oseng bawang merah, rawit hijau, disusul daun jeruk, seret, dan juga tambahin air ya guys. Lanjut nih, kita landingkan si kikilnya. Kikilnya sendiri adalah tulang rawan yang diambil dari bagian kaki sapi yang biasa digunakan sebagai bahan dasar makanan guys, terutama di Asia ya. Nah guys, di Indonesia sendiri, kebanyakan kikil ini digunakan untuk membuat sop kaki sapi dan juga mie kocok. Hai guys! Jadi kita berdua sekarang lagi ada di restoran Glitik yang ada di daerah Jalan Birah. Birah apa? Ini salah satunya menu yang disini juga sudah menarik perhatian kita. Iya. Karena aku tuh cinta banget. Ini apa? Ini dendeng. Ini sambalnya tuh biar banyak lagi tuh. Uh, so yum. Cuk, 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 cuk. Hmm, so yum. Alamak oi. Apakah dia pedas atau enggak? Kita coba buktikan. Tuh, aku langsung dikermut sama ininya nih. Sambalnya. I like it, the gorgeous. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, mam. Guys, ini sambalnya itu, aku pikir itu kayak sambal balado gitu ya. Kayak sambal dendeng balado padang. Mamis gitu. Ternyata, dia itu agak sambal balado. Tapi sambal balado itu yang percampuran betawi, namanya Sunda gitu. Gurri dalamnya. Ya, ikan. Aku setuju. Waktu aku campurin sama si bawang goreng dengan yang banyak. Iya. Itu kayak perpaduan antara empuk si daging dan juga. Garing, ngasih, bawang goreng itu kayak sempurna banget. It's so simple ya. Dia enggak terlalu banyak rasa. Cuma di sambal baladonya sama dagingnya juga enak banget buat aku. Menurut aku kategorinya edul. Edul ini ya? Yes. Jujur nih guys, bumbu dendengnya itu pedas banget. Lebih pedas dari mulut netizen. Hahaha. Dia dia bakwan. Kasian kalau dianggurin guys. Udah segerai bagong itu. Iya, iya. Ini keliatannya bakwannya udah enak banget ya. Dia kayak bakwan kampung yang ada di pinggir jalan. Karena rasanya menurut Anroda enak. Boleh enggak sih kalau kita kawinin? Udah nyobain tadi? Udah! Tuh. Nganyi enggak? Nganyi? Iya. Bismillahirrah. Ini bukan tipikal bakwan yang udah didiemin tuh langsung lembek. Agak didiemin, dia udah adem ya udah dingin tuh. Apa namanya? Suhunya. Tapi dia masih kerenyang-kerenyang gitu. Suhu. Tadi kalau pas makan doang gini, pedas gede gaplok. Sudah hane. Tapi pas udah ketemu dia masih bakwan, ketemu sama nasi, sama bawang goreng, yaudah. Udah ya. Pedas dari 10 turun jadi 5. Dendengnya empuk, dan pedas dari bumbunya tuh juga nampol banget. Ini namanya ada ayam bulitik. Aku enggak tahu konotasinya itu bulitik karena apa. Tapi aku udah, dirasainya udah hau. Ini kalau aku lihat, dia tuh seperti... Ayam apa namanya itu kalau dikankan aduk? Ayam apa? Caya-caya-caya boku. Boku. Guys, lihat deh. Yuk, aku udah enggak sabar dari aromanya itu yang sedang keidung aku. Yuk, lihat. Nah, yang bener-bener, balik, mam. Beresap, meresap gitu. Bumbunya meresap memang ke dalam muri-muri ayam. Beneran? Iya, bener-bener. Iya kan? Tapi aku setuju. Kalian bayangin rasanya ayam woku, tapi ini menurutku ada sensasi manisnya gitu loh. Iya. Nah, gue enggak tahu dipakai nape. Gula lah pastinya. Gula lah. Ini senang merahin. Tahu enggak sih, waktu aku work-work ayam belitik ini pakai nasi, terus langsung masuk ke dalam mulut aku. Aduh, cita rasa nyoy itu sangat terasa. Pokoknya buat kalian semuanya ya. Awal, awal. Kenapa? Pedas banget. Iya kan? Bener. Ini lebih pedas daripada yang si Dendek. Soalnya, rasa bumbu bawahnya itu udah pedas sih kuahnya. Sama, dikasih rumbah yang cabai yang udah kiwir-kiwir. Buat yang suka pedas, ini rekomendasi banget ya. Datang ke sini langsung pesen si ayam beauty. Iya. So simple namanya. Nih guys, kalian ada kuncuran keringat gue. Ya, seru banget gila makannya. Ui, 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 ui. Tekstur ayamnya yang lembut dan bumbunya yang meresap dengan sempurna, bikin aku tuh ketagihan guys. Ah. Alamak, oi. Lihat gak tuh ya, yang di rumah nih, aku tuh udah tahu. Kalau makanan udah didemplokin sama si cabai. Bahannya udah pasti enak. Dan semangat makannya. Ini apa, Mike? Ini namanya kikil. Oh, cabai hijau. Mana sini? Uh, thank you. Oh, nice. Kikilnya tuh lucu banget ya. Itu kayak marshmallow, buangnya coklat dulu guys. Uh, emang demen kan sama bawang goreng. Gitu, ya bawang goreng mulu dia pake ini. Habis, tolong penjaga ya. Tiga timbaru, kau orangnya. Iya, aku mau cobain si kikilnya. Lihat tuh. Uh, amboi rasanya. Oh, tuh. Irohim, Irohim. Imam. Makan amish ini enak-enak guys. Tapi? Tapi, buat yang suka pedas lebih enak. Ya. Ada yang manis sih. Siapun, manisnya cuma nyentil yang gitu. Selebihnya pedas. Iya. Perlu diperhatikan juga. Si kikilnya adalah kualitas terbaik ya. Kikilnya gak ada aroma-aroma apa. Amishnya gak ada. Karena si kikilnya aku lebih kayak merasa kayak makan busah. Tahu apa yang busah? Bukan busah sama sih, Mike. Melted gitu, pokoknya kayak di mulut tuh kayak aruy, aruy gitu. Aku approve dengan si kikil ini. Iya. Why? Asal kalian tahu, ini tuh bersih banget. Dia tuh membersihkan kikilnya tuh bener-bener bersih. Dan juga gak keras. Karena bener-bener empuk. Empuk-sempuk. Kenyalnya tuh kenyalan empuk ya, bukan kenyalan keras. Kalau ke sini, wajib coba. Hampir semua makanannya endor. Yes. Uh, yuk ah. Jangan kemana-mana guys. Karena abis ini, aku dan Anwar mau kasih kalian referensi makanan yang nyoy-nyoy. Stay tune terus di Bikin Laper.